Halo semuanya, welcome back to my channel, kita kedatangan tamu yang spesial nih, kak Shelly yang kan youtuber, food blogger, subscribernya udah berapa juta nih? Sekarang 1,8 wain 2 juta ya guys, hari ini kita akan menceritakan tentang pengalamannya kak Shelly yang dulu struggle kerja kantoran, sampai akhirnya sekarang bisa seperti ini tuh gimana nih? Jadi self-employed juga ya kayak kamu ya? Bener-bener, nah iya jadi perkenalkan sama aku Shelly, mungkin followers Tresnani atau subscribernya belum kenal aku, nah jadi aku tuh youtuber mukbang, dan aku jadi kerjanya makan, makan terus gitu ya, nah makan tapi dibayar, makan dibayar ya, enak ya, enak, nah tapi dulunya aku tuh kerja kantoran juga sama kayak Tresnani, cerita nih, ya jadi awalnya aku kan lulusan akuntansi ya, Jadi kan akuntan tuh yang bener-bener dibalik layar banget, nah yaudah pertama aku kerja nih di satu perusahaan, dan sebagai akuntan aku tuh kayak ngerasa, aduh udah lembur-lembur, terus udah gitu, mungkin yang kita dapetin gak sebanding dengan kerja keras kita gitu loh, per hournya dibayarnya tuh gak sebanding gitu kan, wah pokoknya udah ngandelin otak banget gitu kan, terus disitu yaudah aku dapet senior yang kurang enak juga, oke, Iya, jadi disitu aku udah kayak, aduh, aduh gak betah, gak betah, dan aku beraniin diri waktu itu untuk resign, karena aku gak nyaman, dan posisinya aku belum dapet kerjaan apapun, oke, terus itu kamu ngapain dulu? Di situ aku ke Bali, healing, healing, itu aku ke Bali dengan sisa-sisa tabungan aku dan orang tua aku, walaupun ada gitu ya maksudnya untuk membiayai aku masih bisa, cuma dia yang didikannya tuh lumayan keras, maksudnya, Oke, kalau misalnya kamu udah lulus kuliah, yaudah tanggung jawab mama udah selesai gitu, jadi kayak gitu, nah jadi waktu itu yaudah aku healing untuk kesehatan mental dan emosional aku, Terus yaudah disitu aku mencoba untuk berdoa dan juga, apa ya, mengimajinasikan gimana kalau misalnya nanti aku dapet kerjaan yang gak dibalik meja, dibalik layar gitu, Terus gajinya lebih besar, terus deket sama rumah juga, gitu, jadi akhirnya yaudah, akhirnya aku kayak bayangin gitu aja di Bali santai, terus habis itu balik-balik tiba-tiba ada tawaran lagi pekerjaan, Oke, dan cocok, cocok, jadi aku udah jadi marketing nih, aku dapet temen-temen yang gak toxic lagi, bener-bener enak kerjaannya, cuma ya tetap aku belum self-employed kan, Maksudnya kayak ada atasan yang mungkin ya banyak aturannya lah kayak gitu kan, terus yaudah disitu aku berjalan sambil aku juga nyobain banyak-banyak kerjaan, aku sempet jadi penyanyi juga di wedding-wedding gitu, terus habis itu sambil makeup artist juga, jadi semua aku cobain, nah terus disitulah aku iseng gitu awal mulanya, Iya, jadi disitu kan ada ini ya, waktu itu samyang challenge yang lagi, oh iya-iya samyang, jaman dulu itu kan, bener-bener, jadi kayak wah ini nih challenge pedes-pedesan, aku suka banget pedes, terus yaudah deh akhirnya aku men-challenge diri aku untuk bikin video, tapi kayak gak ada pikiran aku akan jadi youtuber gitu loh guys, bener-bener, jadi cuma iseng doang ya, iseng, tapi dulunya memang waktu aku SMA, aku kayak suka berkaya ngeliat Michelle Phan kan, iya-iya, youtuber makeup gitu kayak, ih lucu banget ya, aku suka banget ngeliatin dia, terus habis itu aku kayak berimajinasi di depan cermin tuh, hello guys gitu ya, kayak gitu-gitu, Eh sumpah sama sih, aku merinding sih, merinding, karena zaman aku kerja kantoran dulu, inget banget aku juga kayak dikaca kan, welcome back to my channel, iya-iya, dan itu kompaknya sekarang, iya-iya, iya bener, jadi kayak gak sengaja, padahal dulu aku gak ada kepikiran bakal jadi youtuber gitu, gak, cuman iseng doang, ngikutin orang-orang kan, welcome back gitu, ternyata itu manifest guys, terus lanjut, dan ternyata ujung-ujungnya, ya aku rezekinya di Youtube gitu loh guys, ternyata viral gitu ya, iya dan itu tuh lucunya aku tuh, apa, pertama kali nge-upload video yang sama yang itu, itu aku belum punya pengalaman edit, gak tau pake kamera apa, aku tuh pake kamera apa adanya aja, yang kayak kualitas suaranya segala macem tuh kayak gak banget gitu loh waktu itu, yaudah pake yang ada aja, terus abis itu saat itu juga aku edit, saat itu juga aku upload gitu, jadi kayak gak ada, yaudahlah iseng aja gitu, dan itu viewersnya berapa tuh pertama kali? viewersnya udah langsung ratusan ribu, wow, iya, kayak semuanya dimudahkan gitu, jadi kayak udah jalan dikasih gitu ya, bener-bener, tapi kan aku namanya cewek pinginnya yang kayak cantik-cantik makeup-makeup gitu kan, oh iya bener, dan dulu kan aku impiannya yang Michelle van itu, nontonin dia, iya, jadi yaudah aku mencoba makeup-makeup, taunya kurang laku, gak laku ternyata malah di food, blogger gini, jadi yaudah, yaudah deh aku suka makan juga kok, nah dari situ ada gak sih kayak kamu praktek loa nih yang kayak gak mungkin menjadi mungkin gitu loh, nah dari situ iya yang itu guys, aku kan kayak pingin punya penghasilan 2 digit ya, hmm, ternyata dapetnya dari youtube dan malah digitnya dilebihin gitu, oh, jadi kayak ternyata dijawab tapi pakai cara yang lain gitu kan, iya, maksudnya kita maunya kan, aku dulu kan sesempit, oh berkarir ke perusahaan, kayak gitu kan, kayak cara cari uang gimana ya, kayak gitu loh, gimana lagi gitu kan, kayak gitu, karena keluarga aku juga keluarga yang emang papa aku karyawan gitu, walaupun ya oke lah jabatannya, cuma maksudnya kan kita berkacanya kesitu kan, karir yang bagus gitu kan, kayak pengusaha tuh jarang di keluarga aku, sama sih aku juga keluarga aku semua kayak jalur nyaman gitu loh, nanti-nanti kayak karyawan atau guru gitu kan, tapi kamu juga ini, apa, dulunya bermimpi pengen jadi pengusaha gak? iya, 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 emang gak mau kerja kantoran, oh iya, iya, makanya aku dari TK, jadi TK aku bilang ke papa, nanti aku pingin, aku inget banget tuh, aku pingin jadi pengusaha, suami aku karyawan, gak apa-apa, gitu, jadi aku ada yang backup gitu, dan segera, aduh iya, guys, omongan adalah doa, jadi hati-hati, hati-hati, kamu sekarang udah jadi youtuber, suami kamu kayak kerja dengan korporate, kayak gimana ya, aman gitu kan, iya, sanggerti, dia berbisnis juga, jadi kayak, terjawab tuh guys, terus ngomong-ngomong soal jodoh nih ya kan, oh iya, bagaimana nih kamu nge-trek bertemunya ini menggunakan teknik gimana nih, oke, jadi guys, kalo boleh cerita pengalaman aku dulu, minum dulu ya, oh minum-minum, awal mulanya, awal mulanya nih, jadi aku tuh punya mantan, 1,2,3,5 deh kayaknya, nah itu, dulu nyawa kan tinggal di Bontang, Kalimantan Timbal, oke, nah dapet cowok tuh yang lurus-lurus, paham gak sih, kayak maksudnya, di Bontang tuh kan kota kecil, terus orang tuanya tuh saling kenal, karena satu perusahaan, terus mereka anak-anaknya itu yang aku pacarin gitu loh, jadi kayak aman, gak aneh-aneh, terus paling ya, bandelnya chat sama cewek lain gitu loh, maksudnya gak yang parah gitu loh, terus pas aku pindah Jakarta, aku kan selugu itu dong, kayak nganggep semua cowok itu baik gitu, akan melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu lah, yang menyakiti hatiku sama segitunya gitu, taunya sekali, sekali dapet nih di Jakarta, orang yang Jakarta banget gitu loh, yang tipe-tipe cowok yang player, oke, yang kayak misalnya nih aku telponan nih malem-malem sama dia, terus dia bilang ya tidur dulu ya, me tidur, me tidur, tau-tau temenku besokannya bilang, ih aku semalam ketemu lah pacar kamu di klub sini gitu, oh my god, itu tahun berapa kita kira-kira? itu dua ribu, dua ribus belas, dia nonton gak nih video aja? hahaha, dia gak tau, aku diem-diem aja kayak, oh iya aku, jadi gini, aku diajarin mama aku, kalau misalnya, nih, kalau misalnya kamu mengetahui kebusukan cowok, kamu tuh kayak jangan bucin gitu loh, ngerti-ngerti-ngerti sih, jadi maksudnya kita harus pikir logika walaupun kita wanita ya, iya, kita cewek, jadi disimpen, dicatet gitu, oh kejelekannya ini, nanti kalau misalnya ada saatnya kita bisa putus, yaudah kita bongkar, kayak gitu, jadi pada saat itu kamu tenang, oh sakit hati sih, maksudnya kamu omongin ke dia gak? wow, enggak, jadi kayak yaudah aku, wah tau nih minusnya dia ini, terus dia mengekang, nah jadi aku tuh baru baca tentang feminine, masculine, masculine energy, dan aku baru baca yang kamu share kemarin, itu tuh ternyata cowok dengan feminine energy, yang mungkin bisa kasarin cewek, itu tuh cara dia menutupi feminine energy-nya, yang kamu semalem, iya, 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 yang kamu share, jadi aku baru tau, aku kira cowok yang apa, kayak kasar, terus maskulin gitu kan, karena dia kan, ya cowok kan cenderung kasar gitu ya, oh sumpah aku tiba-tiba langsung dapet ilham, lanjut 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 lanjut, terus habis itu aku langsung kayak, wow, berarti cowok itu feminine sebenernya, dan menutupinya gitu loh, menutupinya tuh dengan cara kayak, dia ngerasa dia udah di bawah kita gitu, padahal kayak dia tuh di depan aku, ya maksudnya dia tuh suka berantem sama cowok lain, yang kayak ngerti, kelihatannya tuh, wah cowok banget gitu ya, padahal tuh gak cowok banget, aku baru paham pas udah belajar feminine, masculine, masculine gitu loh, kayak gitu kan cowok yang maskulin kan harusnya yang bertanggung jawab, bertanggung jawab, dia yang menghadapi, iya aku salah gitu kan, ngerti, dan ngomong-ngomong soal yang tadi itu, jadi aku punya cerita guys, aku punya temen cewek, dan dia punya pacar tuh feminine energy banget, oh gitu, kamu tau gak, itu ceweknya yang kemana-mana bayarin, makan, aku juga mau, iya kan, sih kayak bayarin makan, bayarin liburan kemana, pergi ke puncak, ke Bogor, makan semua tuh ceweknya yang bayarin, udah gitu kayak cowoknya kasar banget, kasarnya secara verbal, dan juga pakai tangan, nah itu bingungnya, waktu itu aku sebelum belajar feminine maskulin, aku bingungnya ini cowok masuk kategori mana gitu loh, iya iya ngerti, ternyata itu feminine guys, yes, jadi itu cara dia menutupi supaya, oh gue ini maskulin loh, iya gitu, kayak gitu bener, iya dan kamu tau gak sih, kasian loh, jadi temenku ini di depan umum itu di teriak-teriakin kayak, anjing kamu deh, gitu, di depan aku bep kayak amit-amit banget sih, punya yang kayak gitu kan, terus lanjut dari yang kamu punya si mantan-mantan yang toxic dan feminine ini bagaimana, yang toxic banget, itu satu sih yang di Jakarta, nah itu tuh, dia tuh awalnya tuh berkata-kata kasar dulu gitu loh, kayak ya gitu lah, gak menghargai aku gitu ya, terus lama-lama gitu dia bisa main tangan gitu, nanti kalo bisa dilanjutin nikah kan bisa KDRT, banget banget banget, tapi akhirnya kamu cut, aku cut, dan aku waktu itu udah pikir logika ya, jadi aku pas pacaran yaudah ini gak bakal jadi suami aku gitu, kamu udah ada feeling gitu ya, dan aku, aku udah pernah nyatetin gitu kayak goals suami aku tuh kayak gimana, dan itu adalah loa, iya, secara gak sadar, iya bener, dan aku ada yang dulu kayak aku nyatet, sampe 90an poin deh kayaknya, dan suami kamu sekarang kayaknya 80% ada deh, wow guys tuh, see, harus coba nih cara manifestnya, dan kamu keren sih punya self, sorry punya self-control, yang kayak kamu bilang tadi si mantan pacar kamu ke club malem-malem, dan kamu gak apa, gak kayak ngomel-ngomel, oh kamu boong gitu, jadi kamu keren loh, temen-temen di rumah harus belajar nih self-control, itu bagus banget, high value woman gitu, iya, terus lanjut-lanjut cerita nih, terus yaudah ternyata aku berdoa terus ya, tolong dong apa Tuhan maksudnya, kalo misalnya emang dia kayak gini gak baik untuk aku, kasih jalannya supaya aku bisa pisah gitu, terus yaudah akhirnya aku berdoa taunya dikasihlah jalan, ketahuan dia selingkuh, itu ketauannya lucu banget loh, jadi dia punya handphone, aku tiba-tiba mau iseng buka voice notenya dia, iseng banget gitu tiba-tiba, ngapain aku buka voice notenya? jaman bebe dulu ya, beri ya kan, ada kan kumpulan voice notenya, taunya ada gak sayang-sayangan sama cewek, oh my god, iya bukti nyata dong, yaudah saat itu aku putusin, tapi putusinnya gak gampang, habis itu dipukulin dulu guys, oh my god, terus gimana kamu attract si suami yang sekarang itu apakah pake loa atau kamu pake feminine energy, ya kan gimana? kan banyak ya yang dari kalian mungkin trauma, misalnya dapet cowok yang brengsek yang suka mukul gitu, atau selingkuh sana sini, terus nganggep semua cowok sama, ya kan? oh iya kita bahas malu, merinding, merinding nih merinding, iya kan? jadi kayak nganggepnya, yaudahlah semua cowok sama, atau gak aku jomblo dulu, terus walaupun udah healing gitu rasanya, tapi di subconscious man kita tuh masih kayak, wah semuanya brengsek, jadi kalo misalnya yaudah kita pacaran gak usah kasih hati gitu kan, kita pacaran gak usah kasih hati karena semua cowok sama, nah itu bahaya banget gak sih kayak gitu, untungnya aku gak punya pikiran kayak gitu, jadi kamu tetep berbaik sangka gitu ya? jadi aku masih mikir jodohku akan yang terbaik, akan yang setia, akan yang A, B, C, D, E, F, G, meskipun kamu punya trauma gitu ya? trauma banget, aku sampe ke psikolog loh waktu itu bener-bener gak ngampus berapa minggu gitu, dan itu aku sampe ke kampus di dumpingin, apa ada bodyguard gitu dari papa, dan ini pernah dibahas juga di buku, aku lupa ya kalo gak salah, the power of subconscious mind itu, jadi gini, biasanya orang-orang yang punya mantan yang suka mukul nih, dia akan attract cowok-cowok yang suka mukul juga, kenapa? karena itu udah kerekam di subconscious mind dia, tapi dengan kamu kayak cuekin, kayak gak, aku berhak kok bahagia, I deserve to be happy, ada orang yang pantas buat aku yang baik, nah si subconscious mind kamu yang tentang orang mukul ini tuh udah ilang dengan sendirinya, jadi kenapa misalnya nih kayak kamu ngeliat gak sih temenmu atau lingkungan siapa, dia punya mantan yang mukanya kayak gini, terus dia attract tipe nya sama mukanya kayak gitu, sering banget, itu cara kerja alam semesta, makanya juga banyak yang misalnya nih dia punya orang tua, punya mamah, wajahnya cantik nih kayak gini, terus dia dapet pacar mirip-mirip mamanya gitu, mungkin dia punya ghost atau luar dari itu, mungkin dia kayak berdoa atau dia manifest membayangkan, oke nanti aku pengen punya pasangan yang mukanya kayak gini, itu bisa, makanya benih ya kan, terus akhirnya gimana perasaan kamu menjadi feminine age woman tuh, relax, enjoy gitu enak gak sih? dan setelah aku putus itu, ya itu kalian harus pentingnya berbaik sangka sama jodoh kalian ya, jangan sampai kayak di tiktok kan berseliweran tuh, oh iya berseliweran, wah gak ada cowok, cowok mah semua selingkuh, wah kayak gini-gini ya, cuman gini-gini, ya kan banyak banget yang kayak gitu, pasti kita terpicu dong, oh gitu ya, jadi mindset kita berubah gitu, yang baik-baik gitu, nah itu harus dikontrol tuh, apalagi abis ada berita yang KDRT itu kan, yang viral ya kan, terus berduka cita ya buat kalian, jadi aku juga ngeliat sih di tiktok kayak video-video cewek-cewek bilang, oh iya cowok tuh emak kayak gitu, kamu tau gak sih aku ada temen guys nih, kalian jangan sampai kayak gini ya, dan bilang gini, Beb kamu mau udah nikah, nanti tinggal tunggu waktu aja, pasti suami kamu selingkuh gitu, ada gak kamu banyak banget, aku waktu mau nikah juga di gituin, siapin diri, sesimpel gini deh, ah nanti dulunya perhatian mas, pas udah nikah, cidiklah gitu kan udah kayak wajar, bener-bener, jadi kayak hati-hati sih sama ucapannya, kalau kamu percaya kayak yaudah tinggal nunggu waktu aja, nanti dia selingkuh yaudah, bener-bener, ini aku rinding banget, aku dapet cerita yang turning pointnya lah, jadi waktu itu aku tuh berantem hebat sama mantar aku, salah satunya karena aku itu masuk kelas unggulan, kelas unggulan di satu universitas itu, dimana dia gak masuk, si cowok ini, dan aku udah dilarang-larang untuk daftar, jadi aku gak daftar kelas unggulan itu, tahunnya, tiba-tiba di tahun itu ada penerimaan tanpa daftar, wih ampun itu, ini bener-bener merinding sih, itu ada nama aku Beb, disitu tiba-tiba, aku gak daftar, jadi baru tahun itu katanya IPK nya diruntutin, terus wah ini cocok nih untuk masuk, untuk masuk baru tahun itu, aku gak dibolehin sama mantar aku itu kan, untuk daftar gitu, biasanya gitu guys, kalau misalnya cowok yang gak baik tuh, gak mau cowok ceweknya maju, gak mau, gak mau dia, dia gak mau kamu growing gitu, wah ini kayaknya jawaban dari Tuhan dari semesta deh gitu kan, kayaknya aku harus masuk, jadi aku terima konsekuensinya, aku berantem abis-abisan sama anakku, tau aja di kelas unggulan itu, ketemu aja udah, guys, oh jadi kayak everything happen for reason, for reason, kenapa kamu begini, ya karena ini gitu kan, oh wow, gila aku merinding om ini, aku dipaksa untuk masuk, walaupun aku harus babak belur dulu gak apa-apa deh, ngerti ya untuk mendapatkan yang terbaik gitu kan, terus yaudah akhirnya aku, senior aku di kelas unggulan juga, 2 tahun, kelas unggulan pintar, samsung pintar, gak kayak emang nerset, nih sama gue dia nonton ya, terus yaudah, terus dia juga support semua kemajuan aku, segala macem, terus dari IPK aku yang turun banget, gara-gara mantan aku yang sebelumnya, walaupun IPK aku masih bisa masuk kelas unggulan, tapi aku goalsnya jauh lebih tinggi gitu, tuami aku sekarang pada saat itu, ngajarin caranya gini, biar makin tinggi, gini-gini gitu, jadi kayak, dia kasih tau ini harus support, support banget, terus, wah ngeliat wah ini cowoknya baik gitu, jadi dulunya, aku salah persepsi tentang masculine energy, nah, aku mikirnya cowok yang perhatian, terus cowok yang lembut, mau mengajarin kita yang kayak gitu, tuh feminine gitu, paham gak sih? jadi kayak aku terbalik gitu, ngerti, jadi disitu aku bisa belajar gitu, padahal, gimana ya, masculine energy itu kan, giving you security, terus kayak protect you, provide gitu kan, kayak make you safe, feeling safe, kayak nyaman gitu, harus banget, baca buka trust money, of quality, itu lengkap disitu, dan baru tau deh, nanti bisa order di bawah nih guys, kudu wajib banget, apalagi cari jodoh, wah, iya iya bener-bener, karena emang feminine energy itu enak banget, relax banget, kayak, ya kita gak perlu usaha banyak-banyak, banget, let him chase, let him effort gitu kan, dan walaupun suami aku tuh, banyak karakter, apa ya, maskulin, dia tuh masih mau bantu pekerjaan rumah, itu kenapa ya? balance, itu balance, jadi gini emang, buat temen-temen di rumah dia juga, jangan kamu punya maskulin energy 100%, jadinya kamu nanti controlling, ya kan, keras, terus kayak mukul mungkin juga bisa ya, pokoknya yang kayak controlling lebih, dia gak mau kamu mengatur keuang rumah tangga, jadi dia gak percaya sama kamu, dia mau kamu yang keluar rumah nih, kemana-mana harus diantarin sama dia, ngerti kan, tipe-tipe kayak gitu nah, tapi, kalian harus balance, at least misalnya, maskulin energy 70%, sisanya 30% nih feminine, kenapa? supaya kadang-kadang dia relax, manja-manja sama kamu, bantuin cuci piring mungkin ya, atau, kayak gitu, jadi balance, itu bagus banget, dan emang cewek, jadinya kalau feminine tuh relax loh, relax banget, jadi ngerasa jadi ratu, jadi queen gitu, iya kan, kayak ngerasa jadi woman beneran, bener-bener, dan kamu tau ketika kita feminine energy, jadi si cowok yang masculine energy, mereka bener-bener ngerasa jadi gentleman, jadi ngerasa pria, beneran pria gitu loh, makanya kenapa banyak rumah tangga, ini, apa namanya, runtuh gitu ya, karena, si ceweknya gak bisa balance, ah, gentleman guys, gentle itu lembut, jadi bukan gentle tuh yang, iya, no no no, gentle kan artinya, halus, iya, jadi kayak, bukan yang agresif, iya, iya, nah makanya itu, orang gak bisa switch, dan kamu tau di tiktok kemarin banyak yang viral, banyak yang ngata-ngatain gitu sih, yang bilang, mereka bilang, feminine masculine ini gender gitu loh, oh kamu mengkotak-kotakan gender gitu, tapi mereka gak tau kalau ini tuh ternyata energy gitu loh, kita pun juga punya energi maskulin dong, betul, kayak kita bisa bikin youtube, bikin youtube, segala macem, cari uang, mengejar mimpi, coba kalau kamu dulu gak ada energi maskulin, kan paling cuman kayak, yaa, udahlah, di rumah aja, ya kan, makanya kamu ada feminine energy nya juga, ketika sedang, ada di relationship, dan itu, kalian harus dicoba guys, harus belajar nih, dan gak instan kok, untuk kayak gini harus latihan, dan memang di Indonesia tuh, masih, sedikit yang ngebak soal kayak gini, iya sih, aku juga baru tau ya, dari kamu itu, sebelumnya, taunya yaudah, cowok maskulin ya begini, yang dasar lah ya, betul, betul, aku pelajari juga dulu di Indonesia tuh, general gitu loh, ngerti gak sih? kayak, nice girl gitu loh, kayak ajarannya vanilla, manis, nice girl, oh kamu harus gini gitu, dan, dan cewek jadi maskulin, yang, ladies ini udah 2022, kamu harus, gak apa-apa kok, inisiatif segalanya duluan, bayarin cowok, nembak duluan gak apa-apa, ih itu udah beredar dimana-mana loh, itu untungnya, mama aku tuh ngajarinnya sebalik cangga, kayak gitu, iya jadi kayak, yaudah kamu cewek, harus yang dikejar, kamu cewek harus yang dibayarin gitu, yang kayak gitu, dulu aku sama mantan aku juga, awal-awal dia yang bayarin guys, terus lama-lama, kelihatan aslinya gitu, apalagi dari awal, saya minta dibayarin, apalagi kalau dari awal, saya minta bayarin kamu kan, bye, langsung blacklist, blacklist, tapi kamu tau gak ini ya, di tiktok tuh, banyak cowok-cowok yang ngetrigger nih, kalian salah satunya gak, hmm, ada yang komen kayak, loh, ya kamu kan bukan istri aku, ngapain aku harus bayarin kamu, ketika lagi ngedate gitu, ya kan itu menunjukkan nanti, kalau jadi suami kita gimana, sih bener, dan kamu tau gak kenapa mereka komen kayak gitu, karena ajaran yang ada di Indonesia, ah iya sih bener sih, guru-gurunya kayak gitu, aku kan pengikut mereka 10 tahun kan, jadi kayak, oh ini pasti, karena ajarannya sih itu, wanita harus mandiri, wanita harus, ya betul, jadi kayak, boleh banget kita jadi mandiri, tapi bukan berarti, you don't need men gitu loh, ngerti gak sih? iya, banyak banget juga quotes, cewek-cewek yang mungkin udah sukses gitu, I don't need men gitu, yang kayak apa, yang apa aku bisa, pay with myself, terus habis itu, cowok yang butuh uang, aku kan banyak banget ya kayak gitu kan, that's not good sih, iya, kayak gitu, jadi kayak emang mungkin udah beredar di media sosial kayak gitu ya, itu extreme brutal feminist, jadi kayak, kita nih kan feminist ya, kita cari duit sendiri, kita bisa berdiri di kaki sendiri, ibaratnya gitu kita, tanpa bantuan, suami juga sebenernya bisa sebenernya kan, tapi kan gak kayak gitu, kita kan hukum alamnya ya, we need each other gitu kan, kayak we respect gitu kan, kayak menghormati gitu, dia butuh kita, ya kita juga butuh dia gitu, tapi banyak di luar sana yang sangat brutal, ekstrim yang kayak, gue bisa kok semuanya sendiri, lu gak perlu bantuin gue, Beb, di TikTok nih temen-temen pernah ngeliat gak sih, ada video kayak, cewek Beb, ini bikin video ya, dibukain pintu dia marah, ha? dibukain pintu sama cowonya, ih, kan itu, kita jadi kayak princess gak sih, nih ya, dibukain pintu gini, terus bukain pintu mobil, terus kamu tau gak sih, kalo kita lagi ngedate, tuh kan suka, ini duduk kan, terus kursinya di, tarik ke belakang kan, ngeri kan, kayak kamu duduk gitu, dia gak mau, ha? ini pernah viral sih waktu itu, masuk FVIP aku kan, dia bilang gini, I don't need help I can do it, kayak aku bisa kok sendiri, kamu gak usah kayak gini aku bisa, ya itu akan dapet cowok feminin gak sih, kayak gitu ya karena jodohnya udah kayak gitu, opposite attraction opposite attraction jadi kayak law of polarity ini kan apa ya, kayak kebalikannya gitu loh, kalau kamu feminin ya kamu akan mendapatkan maskulin tapi kalau untuk sifat, kita tuh akan dapet yang, apa ya misalnya gini nih, sekarang kita lagi mengembangkan diri ini, pengembangan diri, kita fokus dengan pengembangan diri, itu lama-lama nanti high value man itu akan dateng sendiri loh, bener banget, iya kan nah itu aku juga ngerasain kayak gitu, jadi aku gak nunggu-nunggu, habis itu kan aku gak tau, aku harus masuk kelas ini, terus ini kayak gini, aku gak tau fokus sama, mimpi kamu mimpi aku, iya kan waktu itu, dan tiba-tiba dia dateng kan, dan waktu dia dateng aku udah ada feeling ini kayaknya jodoh aku deh, itu bener-bener feeling sumpah aku merinding, tunggu-tunggu, kamu feelingnya itu pas lagi ada di dalam kelas itu, atau kamu pas lagi ngedate, jadi waktu itu aku ada ikut satu acara ya, dan aku jadi panitia junior, nah terus abis itu, kita si panitia junior tuh melakukan kesalahan, seniornya marah semua, salah satu senior yang gak marah, Gian jadi dia, dia gak kesemuanya, jadi kayak, dia kalem banget, dia, yaudah caranya jadi yang lainnya pada banting-banting kursi segala macem, pokoknya ya brutal lah kakak senior lagi banget tapi dia tuh kalem banget, yang marahnya tuh dengan cara yang bijak gitu loh terus aku langsung kayak, wow gitu kayak mengayomi gitu ya iya, mengayomi gitu, terus kayak aku kok aku ada feeling yang berbeda nih sama Jawa kayak ada feeling gitu ya, kayak kamu bakal ada something sama dia padahal baru ketemu kan baru ketemu, dan aku tuh kayak ngerasa, kok kayaknya ada, bukan ya bukan yang GR ya, terus jadi nyata juga sih gimana ya, maksudnya kayak, kok kayaknya dia jodoh aku ya, padahal belum kenal loh belum kenal, belum tau namanya belum tau namanya aku langsung kayak yaudah, terus aku lupain let go, kamu bener-bener fokus sama hidupmu kan gak mikir, ah tadi cowok siapa ya gitu iya, gak kan, ih sumpah lo gak sama sekali terus abis itu, udah bubar aja acara selesai taunya kayak 2-3 minggu kemudian dia dateng lagi, dia udah lulus kan posisinya senior aku udah lulus, udah ilang, ilang istilahnya ilang aja gitu guys, terus 3 minggu kemudian tiba-tiba aku dipanggil sama salah satu temen aku yang taunya temen aku ini, temennya dia kenal terus abis itu, menyelenggarakan acara lain dan ketemu lagi, jadi kayak kan kemana aku bikin video yang how to behave after iya iya, itu sebenernya bukan hanya cewek-cewek yang single tapi juga pas udah nikah jangan sampe cewek abis hubungan itu langsung kayak jadi posesif, langsung kayak controlling kamu kemana, kamu lagi selingkuh ya gitu bener-bener oh ini waktu kemarin aku kan pingin berduaan dulu habis nikah, karena aku termasuk yang menganut oh iya, kehamilan ini mati-mati iya, termasuk aku yang menganut keluarga aku, keluarga gen tuh yang apa, menjaga banget itu gitu nah jadi, yaudah kita having ininya di pas udah nikah gitu loh oke, nah jadi yaudah kan pingin pacaran, pingin nikmatin berdua gitu kan, jadi yaudah belum pingin ini dulu deh kehamilan gitu, aku pakai pil KB wah disitu banyak banget tuh yang komen ke aku kayak, ih hati-hati loh gak bisa loh nanti gitu nanti susah gini-gini oh gak cuman netizen dokter, dokter tapi bukan dokter kandungan yang bilang jadi aku waktu itu, apa ya control general check up gitu, terus abis itu udah nikah gitu oh udah lama-lama gitu oh iya, oh KB ih hati-hati loh gitu kayak, itu dokternya aku inget banget cowok tapi agak feminine, jadi kayak ngomongnya tuh yang suka yang kayak gitu gitu kan pokoknya kayak gitu aku deny terus, aduh aku bersyukur banget akhirnya pas udah lepas langsung banget dikasih, langsung aku yakin dari pikiran kita lah guys tapi keren sih, dia high vibration jadi dia bisa cuekin sih yang negatif-negatif ini tapi tuh butuh latihan loh butuh latihan ya jadi buat temen-temen jangan khawatir oh iya, butuh latihan nih ya cara latihannya nanti thank you so much buat Seri semoga bermanfaat buat temen-temen di rumah iya, semoga aku doain kalian dapet joro yang terbaik terus buat kalian yang lagi single jangan terlalu mikirin wah joro gua joro gua gimana kayak gitu pokoknya yakin aja kalian tulis aja terus let go dan usaha memperbaiki diri juga wah itu bener banget nanti dia yang high value juga akan datang dan buat kalian yang punya pengalaman buruk juga kayak aku, mungkin trauma atau kayak gimana itu traumanya coba pelan-pelan diubah menjadi motivasi lah yes, bener-bener thank you so much semoga bermanfaat guys, see you awww